Ada pengakuan dunia internasional bahwa sesungguhnya adalah Alkuran dan ilmu pengetahuan yang tidak pernah bisa dirotokkan Anda lihat RPGNN 2014-2019 Kalimatnya yang toleran RPGNN 20-24 Kalimatnya disanung Iksandilinusin, oposans Siapapun bersedownya, Iksandilinusin oposansin Iksandilinusin, oposans Apa yang saya sampaikan? Saya menarik begini Ada pengakuan dunia internasional bahwa sesungguhnya adalah Alkuran dan ilmu pengetahuan yang tidak pernah bisa dirotokkan Dan itu sebenarnya muncul lewat bukunya Michael Hart 100 tokoh ternama di dunia Yang terbit pada tahun 82, terbit ulang pada 2012 Oh, 2012 terbit lagi ya? Itu terbitan kedua Direvisi gak ya? Enggak di revisi Hanya karena dia dikejar habis-habisan tiap setahun sekali di London Dia cuma ngajukan satu pertanyaan Anda kebayang gak? Seorang manusia yang cuma 4 pengikutnya Tapi sekarang pengikutnya demikian banyak Dan para pengikutnya bersedia bahwa korban Walaupun mereka tidak pernah ketemu dengan sang pemimpin Maka terbitan pukul terbitan kedua tadi Nah, padahal buku terbitan kedua ini Buku tentang Muhammad sebagai salah satu tokoh ternama terbesar Itu kan pasti ada pedomannya Muhammad melakukan sesuatu tindakan Ada pedomannya Ada petunjuknya Petunjuknya apa? Al-Quran Al-Quran? Enggak, enggak ada cara lain Enggak ada cara yang petunjuknya Nah, itu diakui sebagai ilmu yang tidak tergoyahkan Ilmu yang tidak bisa dirantokkan posisi Nah, itu makanya kemudian Kalau kita ambil cara berpikirnya begitu Sesungguhnya Umat Islam bersedia keberkurban Tapi karena dituning sebagai intoleran Dituning sebagai sumber disharmonis Dituning sebagainya namanya perilaku ekstrim Garis keras, macam-macam Yang mereka merasa terus-menerus disudutkan Ya, silahkan aja anda kerja Kami enggak Iya dong, anda harus ambil sikap itu Anda, sorry to say Raffly Anda lihat RPJMN 2014-2019 Kalimatnya intoleran RPJMN 20-24 Kalimatnya disharmonis Ini yang mesti kita bayangin gitu loh Ada problem tersendiri di belakang Di belakang liwayat masalah ini gitu Padahal cuma persaingan politik Jangka pendek saja kan Artinya cuma soal menang-menangan Siapa yang menang, siapa yang kalah di Pilpres Ya, jadi artinya kalau kita lihat Pemenangan 5-10 tahunan gitu posisinya Bagaimanapun dia memberikan bekas Orang tidak akan pernah lupa Misalnya dengan bekas Kepimpinan Megawati Soekarno Putri 2001-2004 Yang antara lain menjual indosat Oke, dan sampai sekarang masih problem Problem masalahnya Itu salah satu contohnya Lalu kemudian kasusnya Very Last Crew Tanker misalnya FLCC misalnya Kasus-kasus besarnya Pada SBY misalnya Orang tidak akan pernah lupa Dia berani melakukan liberalisasi Di sektor migas Misalnya Oke Dan itu berkali-kali Sampai demikian lupa Dan bahkan melahirkan Undang-undang 2507 Di mana orang asing Sama domestik Diperlakukan sebagai Sama Sebagai adjustment discriminative Posisinya Dan kemudian Punya hak tanah 90 tahun Dan kemudian punya kebebasan Repatriasi Itulah undang-undang 2507 SBY meninggalkan bekas itu Posisinya Dan Anda kebayang nggak Itu 10 tahunan Megawati sekian lupa Meninggalkan bekas kayak gitu SBY 10 tahun Meninggalkan bekas kayak gitu Ini meninggalkan bekas apa? Bekas positif atau bekas negatif? Binatang mati Meninggalkan belang Harimau Manusia mati Meninggalkan sesuatu Itu meninggalkan nama Nama apa yang akan ditinggalkan? Nama buruk atau nama Nama baik atau nama buruk Posisinya Kalau istilah saya begini Dalam presentasi saya kemana-mana Saya pernah satu talk show sama Anda Saya pernah menyebut gini Ngapain sih saya berpangkat Tapi tidak terhormat? Ngapain sih saya menjabat Tapi tidak bermartabat? Ngapain sih saya beramanat Tapi saya berkhianat? Saya nggak mau Mendapat amanat Tapi saya berkhianat Saya nggak mau Saya menjabat Tapi tidak bermartabat Saya tidak mau Saya punya pangkat Ini orang kayak abang nih Insya Allah Biasanya nggak akan kepake Di rezime manapun ya Kalimat Anda pada saya Yang tidak pernah saya lupa adalah Iksan Yudinursi Oposan siapapun presidennya Iksan Yudinursi Oposan Itu kalimat anda pada saya Jadi Problemnya bukan Buat saya Walaupun saya bilang Saya punya konsep Dan saya punya aplikasi Dan saya punya bukti Saya tidak perlu Saya mau dipake apa nggak Karena buat saya Hidup bermanfaat saya Saya bukan di lingkup negara Jadi kan kalau Kalau pake cara pandang saya Struktur masyarakat itu Ada tujuh Internasional Regional Nasional Sosial Gitu kan Komunitas Keluarga Individu Kan tujuh Anda mau main di level mana? Tinggal pilih aja Anda mau level main nasional Begini kelasnya Kalau main di level sosial Begini kelasnya Kalau di level komunitas Begini kelasnya Kalau di level keluarga Begini level individual Begini Suka pilihan adanya Termasuk potensi dosanya kan Tergantung Mau level internasional Level nasional Yang bohongin Milyaran manusia Level nasional Potensi dosanya Ratusan juta Ratusan juta Level sosial 50 jutaan Level individual Istri mungkin Istri dan anak Istri dan anak Tapi Tapi Kalau kita ngambil Pada posisi Anda bilang Saya gak pernah bisa dipakai Dalam pengalaman saya Gak juga Gak juga ya Karena Ada juga Maksudnya permanently Bukan Ada juga Para pemimpin yang Punya pikiran sehat Dan cerdas Jadi para pemimpin Yang punya pikiran Sehat dan cerdas Saya ulang ya Sehat dan cerdas Itu justru Menantang saya Ngundang Ngajak di lupa Pak Isan sini bang Ngobrol Berdebat Bantu gue deh Posisi begini Ada Yang kayak gitu Tapi Tidak Mainstream Dalam Politik Kebijakan Keseluruhan Makro Mungkin Satu dua Kebijakan Yang dia butuhkan Refli Pengalaman hidup saya Kalau orang bangga Bahwa yang namanya Tata ruang Dipindahkan ke Badan Pertanah Nasional Sekarang Iksan Yudin Nusi Berfikir pada tahun 1997-1998 Dan itu Saya bertarung dengan Istana Bahwa yang namanya Tata ruang itu Tidak boleh ada di Mengko Ekuin Tidak boleh ada di Bapenas Dia mesti ada Di Badan Pertahanan Nasional Badan Pertanahan Pertanahan Nasional Kebayang gak 20 tahun lalu Saya sudah berpikir Seperti itu 22 tahun lalu gitu ya Dan sekarang Orang bangga Soalnya itu sih Subhanallah Saya tidak bermaksud Apa-apa Saya cuma ingatkan Pikiran telat Sama seperti ketika Jokowi Dodo berkampanye Membangun yang namanya Badan Penderimaan Negara Sebagai wujud dari Internal Revenue Services Itu saya sampaikan Ke Megawati Soekarno Putri Ketika Megawati Soekarno Putri Kampanye ini 2004 Orang baru ngambil yang namanya Berpikir dari 2009 Ketinggalan zaman Nah saya ingin mengatakan begini Lo boleh pakai gue Lo boleh tak pakai gue Tapi pikiran-pikiran gue Sudah gue buktikan Gue jalan keluar Referee Saya penulis Anda tahu Saya penulis Jejak berpikir saya Bisa kelihatan pada artikel-artikel saya Kapan saya berpikir begitu Kapan begitu Itu kelihatan misalnya Misalnya ketika saya menolak Obligasi rekap Bagi perbankan Itu saya tahu Bagaimana pertarungan saya Dengan para menteri mainstream Bagaimana saya sendirian Bagaimana saya berhadapan Dengan yang namanya Ratu San Anggota Dewan Bagaimana saya berhadapan Pada petinggi politik Yang sedang membelakang Saya punya itu Dan saya diminta Untuk tidak pernah ikut rapat lagi Karena saya punya berbeda Saya oke Yang penting gue tidak pernah Membebankan rakyat Gue sukses Jadi kalau orang Berpikir rasional Objektif itu Hanya dipakai Kalau pemerintah Tidak ada free ridersnya Kalau banyak penunggang gelapnya Banyak passive interestnya Orang rasional Objektif Akademi gak akan dipakai Saya ngerti Sepanjang pemerintah ini Masih banyak free ridersnya Maka yang orang baik Gak akan dipakai Free riders itu Dalam bahasa teman-teman itu Oligarki bisnis Oligarki bisnis Penunggang gelap Penunggang Penumpang gelap Yang kerjanya Tidak hanya Kalau dulu penumpang gelap Tapi sekarang Sudah jadi masinis Tapi Bang Yang menarik tadi gini Yang umat Islam tadi ya Artinya sebenarnya Kalau masyarakat Mau berpartisipasi Maka sebenarnya Kita punya ketahanan Yang luar biasa Termasuk uang Kita manfaatkan Uang yang kita punya Kemudian kita putar Untuk menghidupkan Roda perekonomian Kan jalan sebenarnya Dengan potensi masyarakat Yang begitu besar Tapi ada distrust Di sana Nah sekarang kan Abang belum jawab Bagaimana mengembalikan Trust itu Pertama ada gak Pernah ada gak trust itu Suatu masa pemerintah Dimana trustnya Begitu besar Lalu kemudian Cuit-cuit-cuit-cuit Menciut Kemudian jadi distrust Seperti sekarang Dan gimana Mengembalikannya Pada era SBI pertama Kan punya trust tinggi Di satu Beberapa bulan pertama Tapi begitu SBI Di bulan Maret 2005 Bulan Maret Dan bulan Oktober Naikin BBM Sampai 114% Saya ingat betul itu Karena saya kemudian Menjadi pembicara Di Pansus BBM Yang ketuanya Jul Kipli Hasan Dan anggotanya Antara lain Almarhum Sultan Batugana Dan Fahri Hamzat Jelas-jelas Saya menggunakan Konstruksi pasal 33 Dan saya ingat betul Bagaimana sesungguhnya Setelah itu SBI Merolot Habis ini Oke Jadi itu tadi Anda kalau pegang amanat Kan yang disebut dengan Pegang amanat Kan berarti menerapkan Pasal 9 ya Sumpah jabatannya Iya Sumpah jabatan presiden Sumpah jabatan presiden Sumpah jabatan presiden Kalimat depannya apa Demi Allah Demi Allah Subhanallah Demi Allah Saya bersumpah Iya kan Memegang konstitusi Dan menjalankan Perundang-undangan Dengan seluruh-selurusnya Anda pegang konstitusi Anda pegang pedoman Kehidupan bernegara Dengan memegang Menjalankan undang-undang Dengan seluruh-selurusnya Tapi faktanya Kan itu pertanyaan besarnya Jadi buat saya Ketika seseorang Pegang jabatan Lalu dengan Pegang sumpah Seperti itu Maka mestinya Dia mesti tahu Bahwa Saya ngomongnya gak enak nih Gak apa-apa Yang gak enak itu Kita tunggu Kebayang gak Kalau Kalau kemudian Di akhir Di akhirnya Dia tidak menjerminkan Sesuatu yang baik Terima kasih Ketika matahari Hanya di atas kepala Panas melelehkan Padang yang luas Tak ada naungan Tapi engkau Pemimpin adil Tuhan memberi Tuhan memberi Kabar gembira Setiap manusia Adalah halifah Di muka bumi ini Tapi engkau Tapi engkau halifah Dari halifah Dari halifah Kau dinamungi Kau diselamatkan Dari hari pembalasan Engkau bisa Bawa mata air kebaikan Bagi manusia Kuasamu Juga bisa menenggelamkan Umat manusia Umat manusia Tak ada Berteran Tak ada penyelamat Maka adillah Kau Pemimpin Pemimpin Baikan Baikan Bagi manusia Kuasamu Kuasamu Juga bisa menenggelamkan Maka jadilah Pemimpin Kau Pemimpin Adil Adil Kau Adil Kau Kau Kau